eh ada yang nangis gengs coba kamu gedein dari hutan dari hutan dari hutan Oh nyari mau nangis gila aku pernah ngalamin ini sumpah Mbak aku pernah ngalamin itu aku pernah terus ketok-ketok itu semakin gak dibuka tuh dia semakin kenceng bunyinya kayak gitu eh hola gengs meniak apa kabar dari sabang sampe merocke dari yang muda sampai yang tua ay kalau cowok udah nggak ngehargain perhatian lu lu stop jangan lagi sosok perhatian sama dia kasih cuek bos kalau sayang udah makan salam satu rasa itu kiwi oke kembali lagi di my reaction oke meniak-meniaku sayang di kali video ini aku bakalan nge-reaction yang kalian suka yang aku nggak suka aku udah beberapa kali bilang karena aku takut kecuali kalau nonton kita bareng-bareng ya kan makanya sebelum nonton ini karena ini spesial kamu harus like dulu video ini sebelum kalau udah langsung aja kita mau reaction video horor geng nasaran horor kali ini kayak apa langsung aja kita hororin goyyy di malam yang sesunyi ini ada dua orang wanita berlari lalu ada apa lagi apakah ada pencuri ada yang merangkak besti hitam-hitam seperti lutung kenapa bisa nyampe luar negeri dia buka pintu nggak ya kelanjutannya terus masuk 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 terus yang lagi tidur digerayangi di atas kasurnya oke baik saya takut besti apa sih itu kayak angin puting beliung kok kakinya cuma satu ih kayak anak kecil nggak sih oh my god kakek ih kakek 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 gitu ya kayak bongkok bongkok gitu oh my god eh nggak ada siapa-siapa bos tuh perhatikan baik-baik ya apa dia sembunyi kali disebelah sininya tuh nah kalau yang ini nggak tahu ini kelihatan nggak sih guys ah lebih ke genderu ya setan tuh ternyata modelnya macem-macem ya aduh ini aku kayak curiga editan ini wah editan ini eh tapi kan gebuka itunya terus kenapa ngacak-ngacak gitu bos eh kok nggak sadar bos ini di play doang nggak sih dia bukan lagi nge-record eh tapi timingnya dia nggak ada orang di rumah terus dia lagi ke pernah nyoba-nyoba wajah gitu eh apa itu ada yang ngintip matanya dia main koiza gitu loh nggak tahu kayak manggil-manggil nggak tahu aku cuma ngeliat mata doang dimana-mana kan memang kayak begitu bos hidup itu keras bos hidup itu lelah makanya kalau lelah gojek aja gojek maaa nggak kuat aku pernah aku kayak begini kayak contohnya kemaren lah nih aku kayak begini iya baru-baru ini aku ngalamin kejadian seperti ini aku berpikiran untuk kembali ke jalan yang benar ketika aku cari jalannya ketemu yang beginian kan aku balik lagi jadinya bos nyata itu bos shiit jalan buka makanya malem-malem jangan suka main golf di dalam rumah begitulah jadinya nalo gak ada eh eh gila loh abis itu ditinggalin loh cowoknya kan udah di ujung pintu kok sunat sih sumpah sih kok ditinggalin kayak gitu bener kan mamak bilang tuh jangan suka main olahraga tikus yang gede atau apa itu sampe muncrat aku kan udah dibilang makanya tau gak sih pak Mali kalo misalnya gitu tuh main main olahraga di dalam rumah gitu loh kayak kamu kan suka main olahraga di dalam rumah kan retak kan rumahmu kan hmmm kayak gitulah azab-azabnya tuh tuh gak didatengin kunti kamu kan yang suka main itu tuh udah terbukti ya dari sini ya kamu nonton video ini tuh faedahnya itu ya kamu jadi tau kalo main kalo olahraga itu tuh kalo bisa di luar rumah apalagi permainan-permainan otor seperti golf kan entem udah tau lapangan aja segede gaban kan terus bola terus bola terus bola kau tau itu berapa meter kan panjangnya tingginya lebarnya kan kok bikin itu di dalam rumah aduh apa nih takut aku takut jam sekarang oke bercanda-bercandain lagi ee kok jalannya gitu ee ee nah nah lo it's just me someone else around ih kabur lah kalo akulah iyo 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 um ini nih ya semoga ya setan-setan begini itu dateng ya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka nahan-nahan TAR karyawan anggaran-anggaran karyawan nah yang suka nahan-nahan gajinya dikirimnya sampe transfernya pada telat nih karyawannya kasihan kayak begini datengin aja nih kalo bisa cek-acak itu laptopnya eh ada hantu ada orang pake-orang pake baju Chinese gitu tau tapi di Indonesia sumpah tuh kalian liat gak itu-itu ada kayak orang Chinese gitu terus tiba-tiba mungkin orang Jepang atau apa gitu ya tapi ini di Indonesia jangan-jangan tuh kayak ini bekas anaknya tentara Jepang dulu gitu kan aku bisa jadi mata ketujuh aku bisa ngeliat tuh mata ketujuh jangan kan namanya tapi kalian pernah punya pengalaman gak sih kayak naik gunung gitu terus mengalami hal-hal yang menyeramkan gitu kalo iya ceritain di bawah dong aku pengen denger ceritanya eh ada yang nangis gengs coba kamu gedein pada nyariin dong dari hutan dari hutan dari hutan katanya ya ampun kasihan banget oh nyariin banget nangis dari hutan geng tapi dari suara hutannya kayak bukan editan ya ampun jangan nangis cup-cupin gede sana cup-cupin sama kalian eh ada yang lewat terbang lihat gak sih kan tuh kunti 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 ngelayang gitu malah ketawa kamu itu serem loh yang malam-malam jangan pake baju putih juga makanya tapi kalau kita yang ngalamin kita udah kayak gimana gitu kan ini serem ambil kulkas lari ke dapur bikin spageti ayo si bapak paling logis nih biasanya dia setannya tahu bapaknya seperti seolah tidak percaya makanya aku buka lagi biar kau paham nah ini aku udah lihat katanya ini editan penampakan kuntiak di sebuah gasebo katanya editan tapi gak tahu ya oe nampak nyata sekali bos aku tuh pernah denger cerita ya dari temen aku katanya ada tuh temen aku tuh dateng ke rumah temen yang lagi yang rumah tuh gede banget gitu terus pas masuk itu ada rentetan-rentetan kayak kuntilanak banyak banget loh ya dan anaknya tuh udah anak ke sembilan mati semua kabarnya katanya dia kayak itu yang di film-film kuntilanak itu loh yang kayak pesugihan ke kunti-kunti gitu loh aku gak iya minta kayak gitu jadi kayak jadi serem kan kayak banget kayak banget di Bandung rumahnya di Lembang kok aku spill-spill begitu sih takutnya aku salah kan emang gede ya Lembang gede kan gila aku pernah ngalamin ini sumpah mbak gue lempar lato-lato sumpah aku pernah ngalamin itu gak suka aku lagi megang lato-lato sumpah mbak aku lempar nizam eh aku pernah terus ketok-ketok itu semakin gak dibuka tuh dia semakin kencang bunyinya kayak bunyinya kayak gitu masih buka tuh gak ada orang tuh kok tadi ada pocong awas nih jam ya gila-gila 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 mukanya gila-gila mukanya lebih kayak kecurut atau apa tuh kayak burung hantu itu loh yang mata eller gila gila-gila gila-gila gak ada yang ngetiranjir kalau di China aku enggak kan di China memang udah bisa ini kan auto drive gitu kan kalo ini what orangnya kemana Aku kayak ngebayangin ini tuh kayak mobil yang pernah kecelakaan Terus kecelakaannya itu sekeluarga meninggal Terus kayak dia gak... Kalo setiap jam segitu tuh kayak lewat Gitu kayak nyetir-nyetir gitu kayak ngebayangin Lalu kayak gitu ceritanya Hongka Maniac Mani aku sayang, gimana menurut kalian? Video mana yang serem kalo menurut aku yang... Yang lebih nakutin yang si pocong tadi ya Itu, nakutin banget Nah kalo yang agak bikin aku kayak berimajinasi Itu yang ini, yang terakhir Coba kalo maksudnya Ini kalian yang mempunyai kelebihan ya Pandangan coba menurut kamu di Trawang ini tuh Mobilnya kenapa? Aku tadi kebayangnya kayak gitu tiba-tiba Oke terimakasih sampai ketemu lagi di next video Yang bukan video horror biar aku nafas dulu Kalo kamu punya video horror ya boleh dikirim-kirim ke aku Tapi jangan yang bikin kaget kayak gitu ya Agak serem gitu ya Gengse Oke, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax